Intro Balik lagi di channel Otosia Kali ini kita ada debut Nissan di Gias 2024 Dan ini dia nih varian terbaru yang ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat Indonesia Yaitu All New Nissan Serena E-Power Tampilannya jelas lebih segar, lebih baru Bagian depan dia sudah menggunakan bahasa desain terbaru Nissan ini Signature V-Motion Front Grill Dengan 3 lampu LED Projector Headlight LED Daytime Running Light Dan LED Projector Vogue Lamp Tampilannya jelas lebih segar dibandingkan generasi sebelumnya Dan terasa aura-aura JDM Untuk pecinta JDM Jadi gimana MPV1 ini? Oke kan? Oke, soal mesin Dia pakai mesin E-Power 1400 cc Hybrid Dengan tenaga 163 PS Dan torsi puncak cukup besar 315 Nm Nah, dia ini Mesinnya dikombinasikan dengan baterai lithium-ion Berkapasitas 1,7 kWh Jadi untuk perjalanan jauh Ini pasti sudah sangat efisien Irit Bagian belakangnya nih Masih ciri khas Serena dari masa ke masa Dia tetap dengan tampilan boxy-nya yang khas Jadi tampil beda dari MPV-MPV kebanyakan Tapi kalau di kelasnya ya memang ini kelasnya MPV boxy Jadi kelihatannya pengotak khas dengan mobil K-Car Jepang Kalau dari bagian belakang Dia sudah menggunakan full LED tail light Mulai dari lampu sen Dan lampu mundur hingga lampu senjanya yang alisnya nih Bagus banget, rapih Nah, soal pintu bagasi Dia punya pelipatan split tailgate Yang bisa dibuka hanya kacanya aja Jadi untuk ngambil-ngambil barang dengan space parkir yang sempit Itu tetap aman Ketika ini ditutup Dia juga tetap bisa dengan pembukaan yang normal Tapi sayangnya dia belum dibekali Power tailgate Atau pembukaan pintu bagasi secara elektris Nah, kalau lihat dari bagian belakang ini jok baris ketiganya bisa dilipat 50-50 atau 50-50 Dengan cara tradisional yaitu melipat ke samping Tapi walaupun begitu Dia tetap bisa mendapatkan profil rata lantai Jadi fleksibel untuk bawa-bawa barang seperti Hoda Suprafit Oke, masuk ke dalam kabin Interiornya, wuh Buat orang yang suka JDM sih Ini Jepang banget ya Dengan model meja dashboard panjang Sisi bluetoothnya juga oke Bisa dilihat kaca di pilar A-nya juga cukup besar Dan dia punya sedikit sentuhan material kayu Yang menambah kesan elegan Nah, di bagian depan ini ada display audio head unit Dengan ukuran layar 12,3 inci Yang menyambung hingga full TFT instrument cluster Sama, berukuran juga 12,3 inci Nah, untuk fitur AC-nya Dia sudah menggunakan AC digital triple zone Jadi penumpang depan, pengemudi Dan seluruh penumpang di bagian belakang Bisa memiliki suhu AC yang berbeda Jadinya nggak ribut antar anggota keluarga Nah, soal speaker dia ada 4 speaker dan 2 tweeter Jadi totalnya ada 6 speaker yang menambah kenyamanan Namun, ada kekurangannya nih di dalam kabin ini Yaitu dia nggak punya sunroof Sayang banget ya MPV udah dengan nuansa yang mewah gini MPV keluarga Kalau ada sunroof sih makin cakep lah Tapi ya nggak apa-apa lah Di baris belakang sini udah ada fitur meja lipat Yang bisa difungsikan dengan berbagai hal Mulai dari makan Di sini juga ada cup foldernya Jadi bisa naruh minuman Juga kalau misalkan bosen Mau nonton video Atau review foto Foto-foto Jadi bisa nih di sini nih Ada mejanya Ya pokoknya Berfungsi lah ini Walaupun ya nggak sampai sejengkal juga sih panjangnya Tapi ya oke lah Nah, di sini juga dia punya Antong kecil Untuk naruh-naruh barang Terus juga kalau lihat di bagian bawah Dia punya Ventilasi AC di kaki Jadi kaki itu tetap dingin Yang menghindari keringat berlebih Yang menyebabkan bau tidak sedap Di dalam kabin mobil Ada juga colokan charging Di sini Jadi Type C Colokannya type C Jadi kalau misalkan colok di sini Bisa naruh handphone di sini Bisa naruh handphone di sini Bisa naruh handphone di sini Jangan Kita keincak Oke, sekarang kita bahas Keutamaan dari Nissan Serena Yaitu duduk di baris tengah Dia punya kelegaan kabin Cukup lega Bisa dilihat Satu jengkel lebih Dan bisa masih bisa dimundurkan Hingga ke belakang sekali Sayangnya di belakang Ada jengkel lipat Tapi kalau dimajuin Dia bisa maju banget Sampai kayak gini Jadi bisa-bisa maju Bisa kayak gini Mundur Terus juga kalau misalkan Kalian lagi Baik-baik aja gitu Sama pasangan Atau sama kolega Bisa digeser Jadi lebih rapat Nah, tapi kalau kalian Lagi marahan Berantem Jawan dikit boleh kali Nah Gitu Jadi Nyaman Oke, kita di sini Dalam Serena Di kaca bagian tengah Baris kedua Dia punya sunshade Yang Menambah privasi Dari Pengguna jalan lain Atau berjalan kaki Ini bisa ditutup Dan bisa dibuka Dikatasi Walaupun masih manual Tapi udah oke lah Nah, kalau dilihat juga nih Kacanya Dia ada rona-rona Berwarna hijau Kehijauan Khas mobil JDM Jadi karena dipameran Jadi kan gak baik kaca film Dan kelihatan Bahwa kaca belakang Baris kedua Kaca baris ketiga Dan kaca paling belakang Itu sudah menggunakan Kaca tinted glass Khas mobil dari Jepang Nah, kalau di bagian depan Dia full bening Dari kaca depan Kaca pintu depan Itu semuanya full bening Jadi kalau Kalian nih yang suka-suka Nuansa ala ala JDM Udah pas banget Pakai mobil ini Dengan kaca belang bening Penumpang baris ketiga Penumpang baris ketiga identik Dengan tahta terendah Dalam keluarga Atau tahta terendah Di pertemanan Anda Tapi tenang Tahta terendah disini Tetap dapat Meja Untuk makan Minum Dan juga di ujungnya ada Untuk membuka pintu Samping Tengah Dan colokan charger Fast charging Type C Jadi aman banget Walaupun di belakang Ya tetap punya Fasilitas seperti Di baris kedua Nah, bicara soal harga Serena generasi terbaru ini Dibanderol Mulai dari 635 juta Untuk tipe single tone Dan 639,5 juta Untuk tipe dual tone Jadi gimana menurutmu Soal serena ini Boleh tulis di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe Dan like videonya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya